Halo guys, kembali lagi ketemu saya di channel ini dan video ini Dimana saya kali ini mau menjelaskan mengenai Mobile Legends Dimana ada loh, beberapa tim dari Ratu Adil ini Salah satu tim Ratu Adil ini, dia gemar memainkan Game Mobile Legends Dimana Game Mobile Legends ini sudah viral tahun-tahun yang lalu Dan sampai saat ini, Game Mobile Legends ini menjadi salah satu game yang diminati oleh anak-anak muda Dan Game Mobile Legends ini mendapatkan peringkat sekian ya Dari PUBG, Free Fire, ternyata Mobile Legends ini menjadi saingan juga Dimana Game Mobile Legends ini diciptakan oleh pihak Moontoon Dan Game Mobile Legends ini sangat enak dimainkan gitu loh Game Mobile Legends ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya Dan khusus saya pribadi sendiri, saya sendiri juga memainkan Game Mobile Legends Jadi, jujur aja karena saya masih muda, saya masih suka game Saya tuh juga main salah satu game, saya tuh Mobile Legends Mobile Legends itu salah satu game yang saya minati Karena apa? Saya suka aja Suka aja dengan tokoh yang sudah saya sukai Jadi, ada beberapa tokoh di Mobile Legends yang memang sudah saya sukai Dan ternyata ada banyak sekali tokoh di Game Mobile Legends Ada pun enam jenis hero tokoh-tokoh yang ada di Game Mobile Legends Apa saja sih ke enam jenis hero itu? Dan ternyata hero itu memiliki kemampuan masing-masing Dan bagi kamu yang suka game Mobile Legends atau ingin tahu Enam jenis hero pada Mobile Legends, simak video ini Yang pertama, ada role fighter Mobile Legends Role fighter ini merupakan suatu tokoh-tokoh hero yang awal mulanya itu diajukan Awal mulanya itu tidak banyak disukai oleh para pemain Mobile Legends Karena apa? Karena pasalnya hero role fighter Mobile Legends ini Merupakan tipe hero yang lemah Tipe hero yang payah Sehingga tidak banyak para pemain Mobile Legends Yang mau menggunakan hero jenis role fighter Mobile Legends ini Tapi Kabar baiknya Saat Role fighter Mobile Legends ini mendapatkan emblem Maka kekuatannya Daya serangnya dan daya tahannya Akan meningkat Sehingga membuat hero ini Tidak lemah lagi Tidak payah lagi Sehingga membuat banyak orang Untuk mempertimbangkan lagi Untuk tidak menggunakan game hero ini Karena hero ini setelah mendapatkan emblem Kemampuannya, skillnya itu meningkat Well Akhirnya Banyak orang Yang tertarik Menggunakan role fighter Mobile Legends Dan sampai saat ini Di dalam hero role fighter Mobile Legends Terdapat 36 tokoh hero Yang kedua Ada hero marksman Mobile Legends Hero marksman Mobile Legends ini Merupakan jenis hero Yang sangat disukai Dan sangat digemari Oleh kaum muda Atau oleh Para pemain Mobile Legends Karena apa Pasalnya Tipe hero marksman Mobile Legends ini Ini adalah tipe hero Yang mudah dikuasai Tipe hero yang mudah Untuk dikuasai dan dikembangkan Sehingga banyak orang Yang menggunakan hero ini Dan bahkan Hero marksman Menjadi Hero yang sangat fatal Dan penting Di dalam permainan Mobile Legends Karena apa Hero marksman ini Memiliki inti penyerangan Kepada musuh Dengan damage Yang cukup tinggi Sehingga Banyak orang Menyukai Menggunakan Hero marksman ini Dimana seringkali Hero marksman Itu disebut dengan Hero MM Sampai saat ini Tokoh hero Pada marksman Itu terdapat 20 Tokoh hero Yang ketiga Ada hero Tank Mobile Legends Siapa sih yang gak Tahu tentang Hero Tank Mobile Legends Bagi para pemain Mobile Legends Pastinya Kalian mengetahui ya Hero Tank Merupakan suatu hero Yang tangguh Dan kuat Apalagi di dalam Pertahanannya Bahkan hero tank Ini Menjadi cover Bagi hero Hero lain Karena hero tank Memiliki pertahanan Yang kuat Ini sangat layak Untuk di posisi Paling depan Karena hero tank Untuk memancing Musuh Menyerang dia Sedangkan Hero-hero yang lain Menyerang balik Para musuh Jadi hero tank Ini Memiliki daya Tahan yang sangat kuat Sampai saat ini Terdapat 21 Tokoh hero Tanks Dalam Mobile Legends Yang keempat Ada hero Support Mobile Legends Banyak sekali Orang juga Tertarik pada Hero Support ini ya Karena apa Keunggulan Dari Hero Support ini Dia dapat Meregenerasi HP sendiri Dan Teman Teman Satu Tim Sehingga Mumpuni Saat digunakan Sampai saat ini Terdapat 12 Tokoh hero tank Dalam Mobile Legends Yang kelima Hero support Bukan hero tank ya Hero support Dalam Mobile Legends Yang kelima Hero Assassin Hero Assassin Mobile Legends Hero Assassin ini Merupakan hero Dengan damage Penyerangan yang Sangat tinggi Bahkan hero ini Juga digeluti Dan di Gemari oleh Para pemain Mobile Legends Karena damage Serangannya yang cukup tinggi Sangat tinggi Sampai saat ini Terdapat 21 Tokoh hero Assassin Dalam Mobile Legends Yang keenam Ada hero Max Mobile Legends Hero Dengan Kekuatan Sihir Bukan Nenek Sihir Bukan Nenek Lampir Tapi Superhero Sihir Damage Serangannya Juga cukup tinggi Hanya saja Hero ini Lemah Dalam Pertahanan Dan Darah Karena hero ini Rentan Mati Terdapat 30 Tokoh hero Dalam Mix Mobile Legends Sehingga Total Semua hero Dalam Mobile Legends Terdapat 140 Tokoh hero Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Terima kasih